langsung ke bagian tema cuy nah ini dia ya yang tadinya cuman dua aja tema saya sekarang sudah banyak nih termasuk tema A14 dan juga ada iPhone Max iPhone Max cuy mantap ya kembali lagi bersama saya di channel wayujekta tutorial Oke temen-temen ya mohon maaf ya baru update lagi dia atau baru upload untuk di channel wayujekta tutorial nah di video kali ini saya mau share ya temen-temen ya ini tema yang mungkin sering temen-temen cari yaitu adalah tema A14 nih tema 14 iPhone Max dan lainnya temen-temen ya Nah di sini cuman file-nya ada cukup besar coi sekitar 800 mb-an karena itu dalamnya itu tema-tema favorit saya banget gitu kan jadi disini saya share aja ke temen-temen kalau misalkan download semuanya silahkan langsung download yang 800 MB atau nanti saya coba pisah-pisah deh ya misalkan tema A14 aja gitu kan saya akan coba buat link downloadnya ya Oke nah disini kita harus download dulu ya tadi sudah download untuk filenya kita buka dulu nih nah ini tema A14 langsung aja kita ekstrak ya coi ekstrak disini kita cepet aja kita ekstrak nah kemudian nanti si ininya nah ini yang folder ini kita pindahkan atau copy aja deh kita copy ya salin kemudian masuk ke internal kemudian ke bagian MIUI dan di bagian backup dan juga di al-backup nah simpan disini tempel Oke nah kalau sudah ini ukurannya 886 MB ini temanya lumayan agak banyak dan ini bagus-bagus termasuk tema A14 tema iPhone Max kalau enggak salah ya nanti kita coba lihat nah kalau sudah disimpan disini di folder di folder tadi ya di folder MIUI kemudian ke backup kemudian al-backup nah disini selanjutnya teman-teman disini masuk ke dalam pengaturan oke nah kemudian ke tentang telepon nah disini teman-teman masuk ke dalam cadangkan dan pulihkan jadi disini kita akan manfaatkan fitur cadangkan dan pulihkan untuk memulihkan kembali tema-tema yang sebelumnya terhapus jadi intinya ini kita sudah ada nih tema sebelumnya kita cadangkan dulu nah cadangannya itu kita download kita simpan kalau kita mau pasang lagi tinggal kita pulihkan gitu intinya coy ya Oke langsung aja disini kita pulihkan nah disini kita gunakan perangkat seluler ya tidak menggunakan perangkat komputer jadi kita pilih perangkat seluler seperti ini kita masukkan dulu ya sebentar pinnya Hai Oke disini kita sudah masukkan pinnya langsung kita lanjutkan nah disini teman-teman ini enggak usah dulu di ceklis ya atau kita cek aja seperti ini enggak papa sih kalau kalau mau di backup sih kita kepulihkan coy nah ini ya kita kepulihkan intinya kita kepulihkan ini kegak perlu di ceklis juga enggak masalah sebenarnya nah ini enggak usah kita langsung menuju kepulihkan kecuali teman-teman disini mau cadangkan nih misalkan yang mau cadangkan baru kita klik cadangkan nanti keluar bentuknya seperti ini ya nanti seperti yang tadi seperti yang kita kopikan nah kalau sudah ada muncul nih pemulihan ya Nah ini 14 Maret 2258 ya ini sebelumnya saya buatnya itu pada tanggal ini nah kemudian teman-teman langsung aja kita klik kemudian kita pulihkan jebret kita tunggu sampai 100 teman-teman ya sampai 100% lihat ini tema ya tuh 500 MB ini cukup banyak sih emang temanya dan ini bagus-bagus kok teman-teman teman-teman ya Nah nanti kalau misalkan ingin teman-teman download silahkan ya kalau bisa gunakan Wi-Fi jangan gunakan kuota takutnya ya memboroskan kuota teman-teman semua Oke kalau sudah selesai kita selesai aja seperti ini kemudian kita back aja ini keluarkan semua dari desain aplikasinya nah kalau sudah teman-teman langsung aja cubit seperti ini ya cubit seperti ini kemudian teman-teman langsung saya masuk ke dalam tema kita lihat sekarang apakah temanya ada atau tidak langsung ke bagian sini dan langsung ke bagian tema cuy nah ini dia ya yang tadinya cuma dua aja tema saya sekarang sudah banyak nih termasuk tema A14 dan juga ada iPhone Max iPhone Max cuy mantap ya Oke jadi disini saya akan kita coba gunakan tema A14 dan ini permanen coy ini permanen tidak kembali tidak kembali ke default enggak karena ini sistemnya backup sistem cadangkan dan pulihkan seperti itu ya Nah kita coba terapkan Hai keden masih kompatibel ya bisa di new i14 Android 13 ini kompatibel masih bisa coba lihat back nah ini ini dia coy tampilan dari tema A14 lihat siapa yang ingin siapa yang suka tema ini silahkan di download aja saya sudah sediakan linknya di deskripsi tanpa password ya Oke seperti itu nah ini caranya seperti tadi yang sudah saya jelaskan gampang banget ya ekstrak dulu filenya kemudian nanti copy kan pindahkan foldernya ya ingat foldernya ke dalam backup dari folder MIUI Oke nah saya coba tunjukkan lagi nih takutnya teman-teman bingung nah nanti pindahkan ke sini MIUI backup kemudian ke al backup nah foldernya simpan ke sini tema 14 iPhone Max ya simpan ke sini nah kalau udah nanti tinggal teman-teman akses lagi tadi di bagian pengaturan dan cadangkan dan pulihkan seperti itu dan hasilnya akhirnya seperti ini teman-teman ya kita bisa gunakan tema 14 dan ini permanen coy permanen ya Oke ya seperti itu aja mungkin di video kali ini mudah-mudahan ini ya teman-teman yang Oh enggak ada Bang hilang Bang di situ di tema enggak bisa download enggak ada hilang nah ini pakai cara ini aja ya cuman memang file-nya agak cukup gede ya tapi nanti kalau misalkan teman-teman yang pingin hanya atau hanya tema 14 aja nanti saya buatkan ya untuk backupannya coy gampang lah ya Oke seperti itu aja teman-teman ya semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya Oke